Assalamualaikum dan good morning YouTube Alright, so pagi ni sebelum nak mulakan perjalanan saya nak letak RCL dulu saya agak je dia kena isi duduk untuk menuh tapi saya pakai agak je ok lebih kurang lah tu untuk penuh ok kalau kata berminat nak beli boleh tengok kat link kat bawah jadi hari ni saya ada beberapa penjelasan dan soalan saya nak jawab yang pertama sekali yang tertarik pada saya ada satu soalan tu dia tanya abang dia pakai motor buat pergi kerja hari-hari nak buat spec macam saya ok tak apa semua selamat tak adakah dalam masa jangka masa long term motor akan rosak ok untuk buat macam saya sehingga ke tukar camshaft ok tak ada masalah awak tukar je benda tu semua bagi tuning lepas tu minyak pun sebenarnya dia akan lebih jimat tau ok tapi bila dah tukar camshaft pun tak ada masalah cuma cara bawa motor dah lain pasal dia high cam masa low RPM dia tak ada power so takut penat je je lah bila bawa dalam town ke apa kan so dari segi rosak apa-apa dalam jaga masa panjang bagi saya tak ada apalah kalau kata awak jaga kualiti minyak kan cukup time masa servis lepas tu selalu perhati apa yang kurang dan bawa pun tak kasar sangat should be no problem lepas tu apa lagi soalan yang tanya saya ada juga yang kebanyakannya bukan soalan lah kebanyakannya kebanyakannya motor statement ramai yang suruh saya kenapa pergi banyak kali dino kenapa tak buat sekali je ok saya pergi dino tu saya untuk kumpul ilmu untuk diri saya dan saya nak sharekan bersama anda semua tapi apa tapi sayangnya lah apa yang saya nampak kemungkinan idea saya tu tak berapa bagus pasal rupanya ramai lagi engineer-engineer sebenarnya yang dalam youtube ni kan yang dapat membezakan camp daripada pegang pun dah tahu dah beza camp t2 apa r1 apa kan so ada soalan tanya minggu ni pergi retromania tak minggu ni insyaAllah kalau tak ada aral mungkin kemungkinan besar sampai kemungkinan pasal selepas retromania tu mungkin nak outstation cuma saya tak pasti lagi selama ada tu lah boleh pergi ataupun tidak retromania tu oh asap kau kau ok ramai yang kata saya tak reply komen lah itu lah ini kadang-kadang komen tu dah berlepik-lepik lah kadang-kadang benda yang sama pulang-ulang saya tahu anda mungkin kemungkinan subscriber baru terima kasih banyak-banyak yang mana terlintas dengan saya saya cuba jawab tapi kadang-kadang banyaknya bukan soalan banyaknya hanya komen dan statement jadi saya kadang-kadang nak reply semua komen dan statement pun saya rasa lebih baik saya edit video ada banyak lambat juga line pun slow nak tunggu nak reply tu nak dekat benda ambil masa ke kan kalau ada ada soalan boleh lah tanya berkali-kali lah sampai saya perasan tu satu lah atau boleh login ke subscribe ke channel live saya boleh tanya saya secara live saya rasa tu lebih mudah kalau masa live susah tak tanya tak je lagi takkan tanya sekali terus dah 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 nak marah kan tak jawab soalan kan bukan semua soalan saya boleh jawab kan Bob YP live saya rasa pun kemungkinan saya akan buat live tahun ni sahaja sehingga habis tahun ni saya rasa tahun depan kemungkinan saya tak sambung saya tak sambung buat live hari-hari saya kalau nak live mungkin ada on occasion sahaja yang perlu live kemungkinan saya live tapi buat live hari-hari saya rasa saya tak tahulah macam mana orang boleh buat daily vlog memang tapi saya rasa daily live lagi payah daripada daily vlog pasal daily live ni kita mental nak kena ok setiap masa kalau vlog tu kita buat seorang tengok kita pun tak payah respond on the spot kan tapi live lagi susah kita mood nak kena baik kadang-kadang mood pun masuk air kat saya kadang-kadang bad mood kan kita manusia kadang-kadang kita ada masalah kita bad mood juga kadang-kadang bila temp tu pula orang-orang terima soalan kelakak-kelakak memang ganda kadang-kadang kan ok kelewatan sikit sampai Allah tapi saya rasa selalunya diorang bukan 10 tempat diorang buat kerja sampai belum hai terikat 2 yang ini dia advance 1 jadi macam ni yang ini dia centre so jika anda dapat perjadik kiraan mungkin timing anda tidak betul so inilah yang sebenar-benarnya ok saya harap ilmu ni bermanfaat buat kita semua sebagai rujukan terima kasih banyak ok bos ok nak kena tengok multi gear mungkin multi gear mungkin dapat lebih so itulah perbezaan timing jika awak kata lari mungkin advance ataupun retard itulah hasil yang awak dapat jika centre itulah yang awak akan dapat so sikit sebanyak ada juga yang komen saya kata kenapa pergi berkali-kali sebenarnya saya rasa mungkin ada yang kurang jelas lagi sebenarnya saya sedang mengkaji juga mendapatkan ilmu memang kena keluar duit lah tapi kalau tak keluar duit kalau tak macam mana saya nak tahu macam mana hasilnya kan alright assalamualaikum tapi apa saya nak sarankan kepada orang yang nak pakai motor dia suka nak pakai kadang-kadang ringan saya tak nasihatkan pakai cam R1 lah pasal cam R1 ni karakter dia berbeza dia high cam jadi pada low RPM dia tak ada power motor jadi jadi sebu lah jadi kalau kita nak bermain dalam town waktu kerja penat sikit lah ok kalau kita nak compare dengan cam standard di mana low RPM dia dah ada power kalau nak main highway memang R1 lah kalau banyak jalan highway kan tapi kalau banyak kerja dekat je better pakai cam standard lah just buat apa yang stage saya buat tu pun dah rasa sedap lah dah ringan lah bawah dah dapat 145 pun boleh lah 145 147 boleh lock full throttle takde bersalah terima kasih kerana terima kasih kerana terima kasih kerana